Di perjalanan mungkin Bu, sempat cek cok gak sering atau gimana? Jangan bujaran ya, kita mah alhamdulillah walaupun kita bikin usia, justru kayak lelucon, misalkan dia, Pak kita bikin konten sholawat yuk, misalkan, yaudah sholawatnya nada saya gini, nada saya, jaman lu, justru malahan dibikin kayak lucu kayak gitu, sholawatnya, misalkan dari sholawat, yang misalkan kita mau cek cok tuh malahan gak cek cok, jadinya lucu gitu, yaudah karena kita beda usia jadinya, yaudah santai deh, gak ada perang. Justru lebih ke menghargai ya suami saya, mengayomi saya, begitupun sebaliknya, karena kalau menikah itu walaupun beda usia, tetap aja ada situasi dimana si istri bisa dewasa begitupun sebaliknya, bisa si istri ke anak-anakan begitupun sebaliknya, karena menikah itu bukan tetap usia sih, tapi tetap dua hati, kayaknya tidak saling menjaga. Oke, bisa diceritakan tadi kan bilang, sempat bilang mengenai, apa namanya, sempat mendapat endos ya, mendapat endos itu seperti apa itu? Dulu awalnya kita masih berbentuk, endos itu dari instagram ya, baju, makanan, kayak gitu. Cuman semenjak kita di tiktok, kita belajar afiliasi juga kan di tiktok, alhamdulillah sekarang kita lebih ada yang endos tuh, ada yang sungguh sekali tuh, namanya sebenarnya menapan, kayak konsisten. Dan alhamdulillah kita sekarang udah kayak ada kerjasama brand ambasador, sama kosmetik, dan juga sama madu ya, kemarin itu kan. Jadi seing berjalannya waktu, mungkin karena semakin dikenal, semakin orang-orang tuh menerima kami apa adanya, jadinya alhamdulillah kerjasama banyak gitu kemarin. Tadi ada hikmahnya juga berarti ya, yang sebelumnya pernah di, apa namanya, caci terus di indik oleh netizen ya. Siap bu, kemudian bu, kalau boleh tahu ini untuk penghasilannya tadi di video ya, belum dibilang itu berapa sih untuk saat ini. Nah, mohon lho, sebenarnya itu banyak banget sih kreator yang lebih besar, kita mah hanya bersyukur dengan apa yang aku berikan, mungkin kita adalah di sekitaran sepuluh ya pak, bulu kayak gitu lah, kisaran kayak gitu. Itu kotor sih, bulu misalnya gitu dan ini. Oh gitu, jadi udah mendingan ya, meskipun ya Bapak tidak jadi kepala desa, udah mulai ya, berdapatan. Nah, perjalanan sekarang mungkin rencana akan seperti apa nanti, apalagi sekarang menginjak Idul Fitri, mungkin ada rencana-rencana lebih wah lagi ya, khususnya di Bensos. Sebenarnya nggak ada ya, karena kita ini kan daily flow, jadi kan nggak ada yang mewah-mewah, cuma punya kegiatan kita. Sehari-hari ya. Nanti kita mungkin ada kegiatan bareng cucu dan lain-lain kayak gitu, nggak ada yang istri. Mungkin kita Alhamdulillah kalau kehendaki, Ramadhan ini kita ada undang ke Jakarta 2 ya, 2 modi. Oh modi undang berarti ya? Iya, sama satu station TV sama ada korek podcast. Bukan satu stasiun TV sama ada korek podcast. Ya, kebajak saya itu endorse, alhamdulillah. Endorse toko, atau koreknya. Bu, ini satu lagi ya, mungkin ya bukan sering bareng yang jalan keluar itu gimana perasaan ibu? Kalau pergi sama si Bapak mungkin ada hal-hal perasaan seperti apa gitu? Kalau dulu, untuk awal-awal saya ada ninde, tapi kalau sekarang justru saya beranggap sama suami, saya lebih aman gitu. Karena kita nggak hidup tentang pandangan orang lain. Orang lain mau nganggap jelek, orang lain mau nganggap hina, nggak akan nambah beras di rumah, tetap ada suami yang nyeri beras gitu. Jadi omongan orang itu hak mereka, karena mereka nggak punya hak untuk atau mereka nggak punya kewajiban untuk suka dengan panggungan ibu. Artinya, biarin aja cuek ya di jalan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!